Siti Masita Suparno, wali kota Tegal yang ditangkap oleh petugas KPK atas kasus sedugaan korupsi pembangunan fisik ICU RSU Dekardina Tegal merupakan wali kota perempuan pertama yang menjabat di kota Tegal periode 2014-2019. Membawa nama besar sang ayah, Suparno, putri mantan direktur utama PT Garuda Indonesia ini akhirnya dilantik sebagai wali kota Tegal didampingi wakilnya M. Nur Soleh setelah memenangi gelaran pilkada di tahun 2013. Pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara seperti Thailand, Belanda, Jerman, dan Amerika membuatnya menguasai bidang perhotelan, kecantikan, dan manajemen. Ia juga menorengkan prestasi di kontes kecantikan sebagai juara kepribadian dari Tegalina dan juara dua putri Ayu dari Yayasan Marta Tilaar. Terakhir kali Masita melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada 15 Agustus 2013 sebanyak kurang lebih 1,4 miliar rupiah.